Cuk-cuk pokok, cuk-cuk pokok, ide pokok pokok Ekspedisi horror Halo cinggu, balik lagi di Sakura Nah kali ini Sakura mau ajak kalian Untuk ketemu hantu roket Atau hantu terowongan Wah kira-kira gimana caranya ya teman-teman Nah ini langsung aja Kalian pergi ke terowongan di samping Apartment Nah di terowongan ini teman-teman Waktunya bebas, tapi kalau bisa malam Aja teman-teman, biar tambah serem Nah ini di tikungan Belok kanan, tuh si hantunya Langsung muncul teman-teman Nah ini hantunya langsung aja Kita kejar, tapi dia cepet banget loh Teman-teman, makanya kita kesini harus Pakai mobil, soalnya dia cepet Banget, nah ini dia orangnya teman-teman Nah ini kalau dilihat dari jauh Dia sekilas mirip Aoi ya teman-teman Cuman warna rambutnya ini Beda, dia warna putih Hmm, kayaknya dari tadi kita cuma Lihat belakangnya aja nih teman-teman, kalau gitu Coba kita berhenti di tengah jalan Terus kita coba lihat Wajah depannya ya teman-teman Nah teman-teman, itu dia tuh orangnya Wah, ternyata dia cantik juga ya teman-teman Ini mirip banget sama Aoi Tapi dia gak serem sih Cuman dia mirip hantu aja nih Karena suka terbang-terbang di terowongan Nah ternyata ini di atas kepalanya Ada tulisan Jepang Yang artinya zoom-zoom-zoom Wah, apa maksudnya ya teman-teman Nah teman-teman, sekarang Sokola mau eksperimen Kira-kira kalau kita tambahin dinding Di jalannya, ini si hantu Bakal berhenti apa anda ya Oke, sekarang kita tunggu ya Wah, ternyata dia tembus teman-teman Aduh, ini udah dipasangin tembok Ternyata dia bisa nebus temboknya Aduh Oke ya teman-teman, yang penting kita udah lihat Gimana wajah dari hantu roketnya ini Selanjutnya sekarang Sokola mau cosplay Jadi si hantu roket Kira-kira bisa gak ya teman-teman Langsung aja di awal game Kita ganti bajunya Sakura ke baju Yukata Terus untuk hair stylenya Kita pakai yang nomor 1 Yang ini ya teman-teman Terus kita ganti warna rambutnya Jadi warna putih Nah ini udah di dalam game Kita bakal buat karakternya jadi lebih seram Jadi di cara edi kita tambahin air mata darah Ini kita pakai warna merah Terus matanya diputihin Dan sudah jadi Lanjut Sekarang kita tinggal buat zabuton terbangnya Ini kalian tinggal ke menu property Di furniture Kalian pilih zabuton Nah ini zabutonnya kalian arahin ke atas Selanjutnya ini Sakura tinggal terbang Dan berdiri di atas zabutonnya Next kita ke pose mode Untuk ubah posenya Sakura Ke pose duduk nomor 0 Yang ini ya teman-teman Dan kita tekan jetpack Nah ini sekilas Tampilan hantu terowangannya Kayak gini ya teman-teman Ini biar lebih seram Kita ubah Waktunya jadi malam Nah kayak gini teman-teman Nah ini kalau mau terbang Bisa cuman zabutonnya Gak bisa kita bawa terbang ya teman-teman Cuman kayak gini aja Oke deh cinggu itu dia Expedisi horror kita kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Semoga kalian suka ya Bye-bye Bye